Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada aja tuh prosesi tersebut, kayak lamaran, bachelor, dan lain-lain. Mereka merasa ditipu. Kalau menurut aku ya, mereka menikah secara agama itu hanya ingin menghalalkan pacarannya. Jadi di saat pegangan tangan, di saat pelukan itu udah gak dosa. Kalau misalkan nextnya ada prosesi lamaran, lepas lajang, dan lain-lain. Itu ya emang yang pengen mereka lakukan, prosesi pernikahan, itu kan hanya prosesi. Aku juga kalau punya banyak duit seperti mereka, aku mau tuh ada 10 prosesi, kayak Tasha Farnasha. Banyak banget prosesinya loh. Bagusnya mereka, mereka menghalalkan pacarannya dulu tuh sangat bagus loh di agama. Betul. Jadi di saat mereka pegangan, tatap-tatapan pun udah halal. Kamu nafik nih ya, maksudnya banyak juga pacaran yang sekarang tuh udah kayak nikah. Udah kayak suami istri. Iya dong, sama aja sama mereka sebenernya, tapi mereka halal. Dan pacaran yang kayak gitu tuh, yang misalkan udah kayak suami istri, terus menikah lagi, ya sama aja, ngerti gak sih? Bedanya ya mereka pengen halalin pacarannya. Jangan mencampuri urusan orang lain dengan head speech kali ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara. Yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita, hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton! Bye-bye! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax